Kota 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 Pusat Kota 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 Pusat Kepala Balai Prasarana Pemukiman Dirjen Cipta Karya PUPR wilayah Papua, Korneli Sagri mengatakan, dari program Kota 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 ini pihaknya telah membangun jembatan beton, sumurbor, dan beberapa instalasi pengolahan air limbah di Kelurahan Tanjung Ria. Kompas di laut ini, yang tadinya konstruksi kayu sudah kita ganti dengan beton semua. Jadi untuk indikator yang terkait dengan jalan ini sudah, sebenarnya sudah, masuk air minum juga, itu teman-teman sudah masang jaringan sampai di rumah rumah masing-masing. Hanya, kalau namanya air minum ini kan, ya, disamping kualitas, kuantitas ini kan terkait dengan kontinuitas juga, dia harus diharikan setiap waktu. Tapi kan, lebih tayar di Kota Jayapura, ini kan kita sudah sangat menurun. Jadi, memang, ya, tetap dilakukan secara bergilir lah. Kornelis berharap dengan dibangunnya sejumlah sarana-prasarana di Kota Jayapura dapat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Kota Jayapura, Papua, Malfian Respa Manggori melaporkan untuk Noven Live.